musik Berada di Desa Trisik, Bungoran Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonfogo, Bobisi Daerah Istimewa, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini kita berada di Kepun Buah Naga milik Bapak Kasijo yang untuk lebih jelasnya akan kita dengarkan bersama-sama bincang-bincang dengan Bapak Kasijo. Selamat siang Pak Kasijo, ini kami dari tim Nasa ingin mengetahui tentang tanaman buah naga ini yang kami dengar sudah menggunakan produk-produk dari Nasa. Sebelumnya Pak, bisa Bapak kenalkan dulu nama dan alamat Bapak? Nama saya Kasijo, alamat saya Trisik, Banaran, Galur, Kulonfogo. Bapak mengenal produk Nasa ini dari mana? Dari emas ali Kemudian jumlah tanaman buah naga Bapak ini ada berapa banyaknya Pak? Dari batangnya ada berapa? Dari tiangnya ada 250, kalau jumlah batangnya ada 1000 Dari satu tiang ini ada 4 banyak Ini sudah berapa bulan ini Pak? Sekitar 16 bulan 16 bulan, nah ini produk yang sudah digunakan apa saja Pak? Oh yang sudah saya gunakan yang POC dengan Aero dan Hormonic Dalam pemakaian produk Nasa ini Pak, bagaimana Bapak menggunakannya dan dosisnya bagaimana? Cara menggunakan saya pakai semprot Pagi hari mulai jam 7 sampai diantara jam 11 Terus dosisnya setiap satu tanki ukuran 14 liter Itu VOC-nya 3 tutup Kemudian Hormonic-nya 1 tutup Dan Aero-nya 2 tutup Kemudian setelah menggunakan Nasa ini Pak, kira-kira Bapak lihat perbedaan Pak dengan sebelum menggunakan Nasa? Perbedaannya banyak sekali, terutama dari daunnya, daunnya yang dulunya itu warnanya kekuning-kuningan, agak layu Setelah memakai Nasa, daunnya lebih hijau, lebih kuat, lebih besar Kemudian dari buahnya bagaimana? Dari buahnya juga banyak perbedaan Setelah memakai Nasa, buahnya lebih besar, lebih berat, dan lebih Jadi setelah menggunakan Nasa ini Pak ya Tadi Bapak katakan bahwa buahnya lebih batu, lebih berat Nah ini bisa Bapak jelaskan perbedaannya Pak? Di beratnya itu Sebelum pakai Nasa itu 1 kg ada 4 atau 5 Tapi setelah saya memakai Nasa, itu 1 kg 2 atau 3 Sebelum saya menggunakan Nasa, itu sekali petik saya bisa mencapai 2,5 quintal Setelah saya memakai Nasa, bisa mencapai 3 quintal Berarti saya menggunakan Nasa menambah biaya sekitar 150 Jadi sebelum memakai Nasa, dan sudah memakai Nasa, saya ada tambahan sekitar 850 ribu rupiah Jadi untuk pemasarannya Pak, jadi buah naga ini Bapak pasarkan sendiri atau sudah ada yang datang kemari Pak? Ya sementara karena saya menjualnya Sementara saya jual di lokasi dan sebagian saya jual di supermarket Pak kalau kami lihat buah naga yang Bapak tanam di sini, kayaknya ada beberapa jenis Pak? Betul Pak kira-kira? Ya betul, ada berapa jenis? Ada dua jenis ya, merah dan putih Itu kalau setelah berbuah, itu yang merah itu harganya dengan yang putih itu ada perbedaan Pak? Ada perbedaan, kalau yang merah itu harganya 40 per kilo, kalau yang putih 25 per kilo merah Apakah itu perbedaannya juga antara warnanya atau juga ukurannya Pak? Warnanya, warna dagingnya, kalau ukurannya tidak jadi masalah Kemudian setelah atau sebelum menggunakan produk Nasa ini ya, Bapak menggunakan pupuk yang lain mungkin pupuk urea TSP KCLnya? Bapak menggunakan juga? Tidak pernah ya? Bupuk Nasa yang semprot dan yang bawah saya menggunakan pupuk ledong, kandangnya ya, pupuk kandang Setelah saya menggunakan Nasa yang dari POC, dari Harmonic, dari Aero Itu sudah bisa saya buktikan hasilnya dengan baik Maka saya untuk kelanjutannya, ini power nutrition Pupuk ini bisa memacu buah di luar musim dan bisa memacu buahnya lebih banyak dari sebelum memakai power Nah, Pak Kasijo, sebelum kita akhiri, kira-kira ada pesan dan kesan Pak Kasijo Terutama setelah menggunakan pupuk dari Nasa ini untuk pemirsa di seluruh Santara Silahkan Ya, dengan saya menggunakan Nasa memang saya punya harapan Bahwa saya tetap ingin ada kaitan dengan Nasa, ingin menjadi anggota Nasa dan saya tetap menggunakan produk-produk dari Nasa Saya juga menghibur kepada petani-petani buah naga khususnya dan petani-petani yang lain memakai Nasa dan bisa membeli di stokis-stokis Nasa Nah, Nasa tetap jaya di Indonesia Nasa tetap jaya di Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton